Intro Bismillahirrahmanirrahim Bolehkah wanita haid memasuki masjid? Ulama berselisih pendapat tentang hukum wanita haid yang masuk masjid Ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang Pendapat yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang memperbolehkan wanita haid masuk masjid Di antara dalilnya adalah sebagai berikut Dalil yang pertama disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Bahwa di zaman Nabi SAW ada seorang wanita berkulit hitam yang tinggal di masjid Sementara tidak terdapat keterangan bahwa Nabi SAW Memerintahkan wanita ini untuk meninggalkan masjid ketika masa haidnya tiba Dalil yang kedua Ketika melaksanakan haji Aisyah RA mengalami haid Kemudian Nabi SAW Memerintahkan beliau untuk melakukan kegiatan apapun Sebagaimana yang dilakukan jama' haji lainnya Selain tawaf di ka'bah Sisi pengambilan dalil Nabi SAW hanya melarang Aisyah RA untuk tawaf di ka'bah Dan tidak melarang Aisyah RA untuk masuk ke dalam masjid Riwayat ini disebutkan dalam sahih Bukhari Dalil yang ketiga Disebutkan dalam Sunan Said bin Mansur Dengan sanat yang sahih Bahwa seorang tabi'in Atta' bin Yasar berkata Saya melihat beberapa sahabat Nabi SAW duduk-duduk di masjid Sementara ada di antara mereka yang junub Namun sebelumnya mereka berwudu Sisi pemahaman dalil Ulama mengkiaskan bahwa status junub dengan status haid Yaitu sama-sama hadas besar Dalil yang keempat Diriwayatkan dari Aisyah RA Bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya Ambilkan sejadah untukku di masjid Aisyah RA berkata Saya sedang haid Nabi SAW bersabda Sesungguhnya haidmu tidak berada di tanganmu Hadis Riwayat Muslim Sebagian ulama Menjadikan hadis ini sebagai dalil Tentang bolehnya wanita haid memasuki masjid Dalil yang kelima Tidak terdapat larangan tegas Agar wanita haid tidak masuk ke dalam masjid Dalil yang dijadikan alasan untuk wanita tidak masuk masjid Tidak lepas dari dua keadaan Yang pertama Dalil tersebut tidak tegas menunjukkan larangan tersebut Yang kedua Sanatnya lemah Sehingga tidak bisa dijadikan dalil Wallahu ta'ala a'lam bis sawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati